Yohanes 21 ayat ke-25 masih banyak hal yang masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus tapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu nah, salah satu bagian teman-teman, ingat ya jadi kalau Anda mengatakan gospel tidak perlu lagi hadis salah karena tidak semua perilaku Yesus dicatat dalam Alkitab salah satunya adalah tentang perkawinan Yesus jadi kalau Anda menuntut saya di mana ayat tertulis sangat jelas Yesus kawin, saya jawab tidak ada kenapa tidak ada? dihilangkan dasarnya di mana dihilangkan usia 12 sampai 30 tahun kisahnya ditutupi padahal itu adalah kisah produktif bayangkan lewat ayat ini, Nandar selitkan asumsinya bahwa Yesus menikah tetapi tidak dicatat Yohanes 21 ayat 25 masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu nah, ayat ini berasal dari perjanjian baru dalam Alkitab Kristen yaitu Yohanes 21 ayat 25 ayat ini menyatakan bahwa Yesus melakukan banyak sekali hal selama pelayanannya di dalam hidupnya tetapi jika semuanya peristiwa itu harus dituliskan satu persatu maka dunia tidak akan cukup besar untuk menampung semua buku yang diperlukan dalam konteks ini ayat ini menggarisbawahi bahwa banyak tindakan dan mujizat Yesus yang tidak tercatat secara rinci di dalam Alkitab dan hanya beberapa yang dicatat untuk mengilustrasikan ajaran dan pesannya kepada umat manusia ini juga dapat dianggap sebagai pengakuan bahwa keajaiban dan tindakan Yesus tidak terbatas dan tidak dapat diukur oleh kata-kata ayat ini mengandung ayat ini mengundang pembaca untuk merenungkan kedalaman dan kebesaran karya Yesus yang melampaui apa yang tercatat dalam Alkitab serta untuk menghargai pentingnya pesan dan ajaran yang telah dicatat dalam Kitab Suci sebagai pedoman bagi orang percaya nah pertanyaannya adalah apakah Yesus menikah tetapi tidak dicatat nah tidak ada bukti sejarah yang kuat atau catatan resmi dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus menikah nah ini diakui oleh Sinandar ya gegasan tentang pernikahan Yesus seringkali menjadi subjek perdebatan tetapi mayoritas teolog dan ahli sejarah Alkitab cenderung menganggap bahwa tidak ada bukti yang memadai untuk mendukung klaim bahwa Yesus menikah nah catatan-catatan Alkitab tidak mencatat pernikahan Yesus dan ajaran-ajarannya lebih berfokus pada aspek-aspek rohani pengajaran dan misinya dalam membawa keselamatan kepada umat manusia kenapa kehidupan Yesus tidak dicatat dari usia 12 tahun sampai 33 tahun menurut tokoh teolog Kristen nah beberapa alasan mengenai ketiadaan catatan ini menurut teolog Kristen antara lain yang pertama itu fokus pada pesan dan misi nah Alkitab lebih berfokus pada pengajaran dan misi Yesus dalam mewartakan Injil dan memberitakan pengajaran rohani daripada memberitakan catatan rinci tentang setiap aspek kehidupannya tujuan utama Alkitab adalah untuk memaparkan pesan keselamatan dan ajarannya yang kedua kehidupan pribadi bagian-bagian tersebut mungkin dianggap sebagai bagian dari kehidupan pribadi pribadi Yesus yang tidak relevan untuk tujuan penyampaian Injil nah yang ketiga terbatasnya sumber sejarah sumber sejarah yang tersedia pada masa itu mungkin terbatas dan tidak mencatat setiap peristiwa kehidupan seseorang hal ini berlaku untuk banyak tokoh sejarah pada zaman tersebut yang keempat fokus pada kehidupan awal dan akhir catatan Alkitab lebih banyak menggambarkan kehidupan Yesus pada masanya yang terlihat sebagai puncak peristiwa seperti kelahiran pelayanannya kematian dan kebangkitannya nah kejadi ketiadaan catatan ini tidak mengurangi pentingnya pesan dan ajaran Yesus dalam agama Kristen banyak orang percaya bahwa pengajaran dan misi Yesus adalah fokus utama yang paling penting untuk dipahami dan diikuti oleh umat Kristen meskipun ada kekosongan dalam catatan sejarah kehidupannya nah bukan berarti dia itu menikah nah tidak ada catatan sejarah ataupun catatan lain yang mendukung argumen tersebut nah jadi jangan berasumsilah di dalam memahami ayat-ayat Alkitab terima kasih